Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah JJ sejerapah Suatu hari JJ mendapat kesulitan, JJ jatuh, baginya tercepit, berbatuan Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan, mereka menolong JJ Akhirnya JJ seadar bahwa saling menolong antar teman itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah JJ si jerapah Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah Ada jerapah bernama JJ dan judul JJ bersifat sombong karena malah tumbuknya paling tinggi Pada suatu hari kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan judul Kakek jerapah minta tolong setiap menghidupkan dan sebagi Namun JJ tidak menolong saya berkodam suatu Dengan sebuah tenaga mengambil daun sekalut untuk kakek jerapah Dan suatu hari JJ mendapat kesulitan JJ jatuh, kakinya terjevit, berbatuan teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan mereka menolong JJ Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong tanpa teman itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah JJ si jerapah Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah Ada jerapah bernama JJ dan Jojo JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar Namun JJ menolak tidak mau ke saya sedang repot Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah Pada suatu hari JJ mendapat kesulitan JJ jatuh kakinya terjepit Bebatuan teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan mereka menolong JJ Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting Jangan lupa minta ke sini Jangan lupa minta cameras Kong-kong-kong orgong Wow Karna merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik Artinya tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong Pada Jeje dan Jojo kakek jerapa meminta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak tidak mau ke saya sedang repot Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jeje mendapat kesulitan Jeje jatuh Kakinya terjapit Bebatuan teman-teman Hewan lain tidak segar Tidak melihat Jeje kesulitan Mereka menolong Jeje Akhirnya Jeje sadar bahwa saling menolong antara teman itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapa Ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak Tidak mau kek Saya sedang lepot Cucu dengan sekuat dengah mengambil daun segar untuk kakek jerapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo mengamati Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat Kisah Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapa Ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak Tidak mau kek Saya sedang lepot Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jeje mendapat kesulitan Jeje jatuh kakinya terjepit pebatuan Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Jeje kesulitan Mereka menolong Jeje Akhirnya Jeje sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat Sisa Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapa Ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak Tidak mau kek saya sedang repot Jojo dengan sekuat tenaga Mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jeje mendapat kesulitan Jeje jatuh Selamat menolong antar teman itu penting Kisah Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hiduplah Sekelompok jerapa ada jerapa Bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak Menolak tidak mau kek saya sedang repot Jojo dengan sekuat tenaga Mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jeje mendapatkan kesulitan Jeje jatuh Kakinya terjepit Bebatuan teman-teman hewan lain Tidak tega melihat Jeje Kesulitan mereka menolong Jeje Akhirnya Jeje sadar bahwa Saling menolong antar teman itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo mengamati sin makladon yang dibawa ini dengan cermat Kisah Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapa Ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak Tidak mau kakek Saya sedang pepot Jojo dengan sekuatnya tenaga Mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jeje mendapat kesulitan Jeje jatuh Kakinya terjepit batu Teman-teman hewan lainnya tidak tegak melihat Jeje kesulitan Mereka menolong Jeje Akhirnya Jeje satu sadar bahwa saling menolak Antara teman itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kisah Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hidup si kelompok jerapa Ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya peling tinggi Jejerapa Jojo bersifat baik hati karena tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa meminta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak Tidak mau kakek Saya sedang repot Jojo Dengan sekuat tenaga Ambil daun segar untuk kakek jerapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya sahmati kahmatasya Kisah Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hidup lah Sekelompok jerapa ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Jerapa bersifat baik hati tubuhnya tidak terlalu tinggi Tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jeje mendapat kesulitan Jeje jatuh Jatuh kakinya terjepit Bebatuan teman-teman Hewan lain tidak tega melihat Jeje Kesulitan mereka menolong Jeje Akhirnya Jeje sadar bahwa Saling menolong Ansar teman itu penting Saat Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hidup lah sekelompok jerapa Ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong Pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak tidak mau Kakek saya sedang repot Jojo Dengan sekuat tenaga Mengambil daun segar Untuk kakek jerapa Kalau dengan hati simaklah dong yang dibawah ini dengan cermat Kita Jeje si jerapa Di padang rumput yang luas hidup lah sekelompok jerapa Ada jerapa bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong Pada Jeje dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak tidak mau kek saya sedang repot Jojo dengan sekuat tenaga Mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jeje Dampak kesulitan Jeje jatuh Kakinya terjepit Berbatuan teman-teman hewan Lain tidak tega melihat Jeje kesulitan Mereka menolong Jeje Akhirnya Jeje sadar bahwa saling menolong antar Rumah itu pentingnya Di padang rumpu yang luas Hiduplah setelah kelompok Jejerah pah Ada jerah pah Berbernama Jeje Dan Jojo Jeje bersifat sombong Buka karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo Bersifat baik hati tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari Kakak rakyat jejerapah Meminta tolong Pada jejer dan Jojo Kakek jejerapah Meminta tolong Diambilkan Dudaun Juga Namun Jejer menolak Tidak Meminta sederhana Dapat sederhana Terdudang 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 Semoga Terdudang Peribu Terdudang Berbaring Tidak Hantiu pati Berserhana Tar Juga V sesuatu hari jajah mencapai kesuditan jajah jajah itu kakinya terjevit berbatuan teman teman hewan lain tidak segera melihat jajah kesulitan mereka menolong jajah akhirnya jajah sahaja bahawa saling menolong anda berhenti selamat nama saja selamat nama saja selamat menolong selamat menolong selamat menolong selamat menolong selamat menolong selamat menolong